Intro Halo guys, balik lagi di Biologi Vibe Dan kita akan membahas UTBK tahun 2018 Nah, buat teman-teman yang mau latihan soal bisa di-pause dulu sebelum kita lanjut ke pembahasan Oke, kita akan mulai dari soal nomor 46 Pengelompokan bakteri berdasarkan kelompok bakteri gram positif dan gram negatif didasarkan pada Apa jawabannya? Ada yang tahu gram positif dan negatif apa? Ya Nah, jadi positif atau negatifnya sebuah bakteri tergantung dari ini Apa yang namanya? Ini peptidoklikan Nah, jadi kalau misalnya bakteri itu gram positif Maka dia itu peptidoklikannya tebal Gitu ya Ini tebal kan Sedangkan kalau misalnya bakteri gram negatif Dia itu Peptidoklikannya tipis Nah, jadi yang ini Gitu Oke, jadi kalau misalnya kita lihat disini Perbedaan gram negatif atau positif itu tergantung pada Yang mana? Yang D Gitu ya Komposisi senyawa penyusun dinding sel Kalau keberadaan lapisan peptidoklikan ini salah ya Karena dua-duanya kan ada Bukan yang satu ada yang satu enggak ada kan Gitu Oke Lanjut Ke nomor 47 Beberapa tumbuhan memiliki nilai ekonomi yang tinggi Karena memiliki kayu yang harum Salah satu tumbuhan tersebut adalah cendana Cendana berbau harum karena Oke, yang mana nih kira-kira Apakah ditumbuhi lumut, kerak Atau dihuniwannya selangga Serangga Atau bersimbiosis dengan bakteri Atau mengandung minyak aksiri Atau bisa jadi karena jamur Oke, jawabannya apa? Jawabannya adalah yang D Gitu ya Jadi, pohon cendana itu Dia ada minyak aksirinya Oke Kita lanjut ke soal nomor 48 Suatu kunci identifikasi disajikan sebagai berikut 1A Tubuh tidak terbagi menjadi kepala, dada, dan perut 1B Tubuh menjadi kepala, dada, dan perut C Tubuh terbagi menjadi cefalotorax, oke Dan perut 2A Terdapat 4 pasang kaki 2B Terdapat 5 pasang kaki 3A Badan pipih beruas Kakinya 1 pasang Sedangkan 3B Badan gilik Kakinya 2 pasang Peruas Nah, kalau kita lihat Kira-kira apa nih? Kita lihat kepiting 1C Tubuh terbagi menjadi cefalotorax dan perut 2A-nya Terdapat 4 pasang kaki Nah, kalau saat ini kita lihat gambar kepiting tuh Kurang lebih kayak gini Ya, jadi Ini capit ya Capit Nah, gitu ya Terus kakinya ada Ada 6 ya Bukan 4 pasang Jadi ini salah Gitu Ini salah B Kelabang 1A, 3B 1A itu Tubuh Ini kurang enter ya Tubuh tidak terbagi menjadi kepala, dada, dan perut 3B-nya Badan gilik beruas Setiap ruas terdapat 2 pasang kaki Nah, sekarang kita lihat gambarnya Nah, ini Ini adalah gambar kelabang, teman-teman Nah, kelabang itu kalau kita lihat per ruasnya 1 kaki ya Nih, per ruas ini nih Tuh, 1 kaki Jadi jumlahnya sebenarnya kakinya nggak terlalu banyak Karena setiap ruas cukup menghasilkan 1 kaki aja 1 pasang kaki Jadi 2 gitu Nah, sedangkan kalau kita lihat kaki seribu Kaki seribu Nah, kaki seribu Dia itu 1 ruasnya ada 2 gitu ya Disini ada 2 pasang Jadinya 4 2 pasang Gitu Nah, kita lihat yang kaki seribu misalnya 1A, 3A 1A 1A ini ya Tubuh tidak terbagi menjadi kepala, dada, dan perut Terus 3A-nya Badan pipi beruas Dan 1 pasang kaki beruas Dan ini salah juga berarti Gitu Oke, kalau lebah udah tau ya Lebah itu Berarti kakinya ada 6 gitu ya Nah, ini 4 Ini salah juga Kalau laba-laba Laba-laba gambarnya gimana? Laba-laba kayak gini ya Kakinya ada 4 pasang Terus Disini perut Abdomen Ini perut ya artinya ya Perut Nah, terus Kepalanya ini nempel dengan Dadanya Makanya namanya cepalotorax Sepalotorax Sepalo artinya kepala Gitu Kepala Sedangkan torax artinya dada Jadi Sepalotorax adalah Kepala yang nyambung dengan dada Kayak gitu Gampang banget kan? Oke, berarti Jawabannya adalah Yang C Gitu Jadi 1 C Jadi cepalotorax dan perut Gitu kan Terus 2 A nya 4 pasang kaki Gitu ya Jadi ini Benar Oke Kita lanjut ke Nomor 49 Skelera pada bagian anterior mata Akan tersambung dengan Kita harus tau dulu ya Bentuk dari mata Atau struktur mata itu Kayak mana sih Anatominya gitu ya Nah, kita lihat Oke Jadi ini adalah bentuk mata Yang normal ya Yang normal Nah, dari sini kita bisa lihat Yang mana sih Skelera gitu ya Skelera itu Kalau kita lihat ada di sini Ini Skelera nih Nah, skelera itu Gampangnya Mirip kayak Skeleton Skeleton Atau mungkin mirip kayak Sinonimnya tuh Kalau di batang tumbuhan tuh Skelerenkim Mirip kan Skelerenkim Nah Gitu ya Jadi ada kata Skel Skel gitu ya Dan ini Skelera Skelera Gitu Nah, artinya apa? Artinya Ada ciri-ciri yang sama Dari ketiga ini Pertama Putih Warnanya putih Dan juga keras Gitu Jadi kayak tulang gitu Skelera tuh Yang melindungi mata Gitu ya Melindungi bagian dalam mata Jadi Skelera itu Akan tersambung Dengan bagian Tengah mata Atau kornea Gitu ya Skelera Berarti jawabannya Berarti jawabannya adalah Yang D Gitu ya Oke, kita lanjut ke Nomor 50 Buat sesungguhnya dari Strawberry Pada gambar tersebut Ditunjukkan Huruf Nah, kita harus tahu Strukturnya dulu ya Anatominya Nah, kurang lebih Seperti ini Nah, jadi bagian Tangkainya itu Namanya Pedical Pedicel Terus bagian Daun-daunnya ini Kelopak-kelopaknya Namanya Sepal Nah, terus Buahnya itu adalah Aken Aken Jadi Buah yang Sebenarnya itu adalah Buah yang warna kuning ini Gitu ya Gitu Nih nih Kayak gini nih Nah, gitu Ini adalah buah Di dalamnya ada biji Bener kan? Jadi di dalamnya ada biji Ini biji Dilindungi sama Daging buah Gitu Jadi yang kuning-kuning ini Sebenarnya buah Terus yang Merah-merah ini apa? Yang merah-merah ini Namanya Receptacle Atau Buah semu Gitu Nah, jadi Buah sesungguhnya Pada strawberry Adalah Kalau kita lihat disini Merujuk ke Yang D Gitu ya Gitu Oke, mungkin Agak Gambarnya emang agak Kurang jelas gitu ya Apalagi kalau hitam putih Fotokopian gitu Lebih parah lagi Gak apa-apa Oke, kita lanjut Ke nomor 51 Nah, kayak gini nih Gambarnya Hitam putih gini Susah emang Nah, kita Lihat ya Gambar aslinya Nah, kayak gini Jadi emang Tampilannya agak beda Tadi Gue coba buat puter-puter gitu ya Jadi Pas gitu ya Bentuk sudutnya kayak gini Cuman Akhirnya tulisannya jadi kebalik Oke, nah jadi Gini ya Kurang lebih ini tampilan dari bawahnya Dimana Kita lihat disini ada stomata Jadi stomata itu Adanya di Bawah daun gitu ya Untuk tumbuhan yang daratan Jumlahnya sekitar 12% Nah, terus Abis itu Di bagian tengahnya ada Jaringan mesofil gitu ya Sel-sel mesofil Mesofil ini terdiri Dari Palisade Palisade Dan Spons Atau bunga karang Gitu Nah, disini ada Klorofil Klorofil ini untuk Proses fotosintesis Gitu ya Ini untuk Fotosintesis Nah, jadi yang panjang-panjang ini Ini adalah palisade nih Gini, ini palisade Nah, cuman yang menarik Dari tanaman Tebu Gitu ya Tebu itu adalah Tanaman C4 Dimana C4 ini Proses reaksi Terang Dan reaksi gelap Itu berbeda Kan fotosintesis kebagi jadi dua ya Ini Untuk biar Teman-teman paham Fotosintesis kebagi menjadi dua Reaksi terang dan gelap Terangnya itu Adanya di Palisade Nah, sedangkan Reaksi gelapnya Ada di Seludang pembuluh Gitu Yang menarik dari C4 Tujuannya apa? Tujuannya untuk Menurunkan Proses Fotorespirasi Fotorespirasi adalah Proses pernafasan Yang dilakukan oleh tumbuhan Jadi Si RUBP-nya itu Dia akan mengikat O2 Bukan CO2 Jadi kayak Buang-buang energi Gitu lah Fotorespirasi itu Dia Mubazir Gitu ya Jadi kayak Buang-buang energi Dan ini yang Tidak diharapkan Dari tumbuhan Zaman sekarang Karena Beberapa Ilmuwan bilang Kalau fotorespirasi Ini adalah Sisa-sisa Peninggalan Zaman dulu Gitu ya Jadi tanaman-tanaman Terdahulu Dia suka Fotorespirasi Dan ini Lebih banyak Ke tanaman C3 Gitu Nah C4 Dia sudah beradaptasi Dan akhirnya Memisahkan antara Proses reaksi terang Dan reaksi gelap Gitu ya Nah reaksi gelapnya Di seludang Pembuluh Atau bahasa inggrisnya Adalah Bandelsit Nah Jadi dari reaksi terang Ini RT Gitu ya Ke reaksi gelap Bandelsit itu yang ini Yang Sebelum masuk ke Flom gitu ya Atau Silem gitu Nah ini Reaksi gelap Gitu Baru nanti Setelah itu Zat-zat Hasil Makanannya Beruka Sucrosa Nah kan Abis reaksi gelap Hasilnya Sucrosa Atau glukosa Gitu Gampangnya Akan masuk ke Flom Nah Flom Itu yang warna pink Gitu Ini Flom Berkas Pembuluh Nah yaudah Berarti Kalau kita lihat Disini Sucrosa Harus dipindahkan Dari bagian Udah jelas Berarti Sucrosa ini Prosesnya Akan terbentuk Di seludang Pembuluh Gitu ya Karena Di reaksi gelap Itu akan menghasilkan Glukosa Sedangkan Kalau reaksi terang Hasilnya apa ATP Dan NADPH Gitu ya Plus O2 D Plus O2 Sedangkan Kalau reaksi gelap Ini Menghasilkan glukosa Gitu yaudah Jawabannya Berarti Dari Kalau kita lihat Gambar D D Ini bagian luar D Yang B Ini palisade Yang E Ini epidermis Yang A Ini epidermis Yang C Saluran Salurannya Berkas pembuluh Jadi jawabannya Dari D Ke C Berarti jawabannya D 51 Oke gitu ya Oke kita lanjut Ke nomor 52 Kekurangan unsur kimia berikut Dapat menyebabkan Tanaman mengalami Klorosis Yang ditandai dengan Mengenuhnya daun Nah jadi daun itu Kalau kamu tau Gitu ya Dia itu membutuhkan Apa coba Dia membutuhkan Sinar matahari Untuk tumbuh Gitu ya Sinar matahari itu Akan masuk ke dalam Klorofil Gitu ya Klorofil Klorofil Nah gitu Disini ada Grana Atau granum Gitu ya Dan Klorosis Berarti dia Kekurangan Kekurangan Atau kehilangan Klorofil Gitu Nah ini akan hilang Nah klorofil ini Dia membutuhkan Karbon Hidrogen Oksigen Dan juga Magnesium Nah kalau disini kan Sebenarnya gak ada kan Karbon Hidrogen Sama oksigen Gak ada Gitu Cuman kalau disini Ternyata ada pilihan Magnesium Jadi jawabannya adalah A Magnesium Kayak gitu ya Jadi ini Jawabannya A Oke Selanjutnya ke 53 Pindah silang pada Meiosis Yang ditandai dengan Terbentuknya Kias mata Terjadi pada tahapan Oke Kias mata itu apa sih Kias mata itu Kayak proses penyelangan Kromosom gitu ya Nah Kita lihat dari prosesnya Jadi Kita harus tau dulu ya Jadi Pembelahan sel itu Terbelah menjadi dua Sel itu Terbelah menjadi dua Caranya gitu ya Ada mitosis Mitosis Ada meiosis Meiosis gitu kan Mitosis Ini Dari proses Interface Lanjut ke proses Pemat Gitu kan Terus akhirnya Belah lah Jadi sitokinesis Kalau meiosis Dia dari Interface Terus lanjut ke Pemat Satu Gitu kan Lanjut ke Pemat Terus baru Sitokinesis Gitu kan Nah Tahapan Lezipadidi ini Kita Gampangnya Lezipadidi ya Lezipadidi Adanya dimana Adanya di Pro fase Satu Nah Yang ini Gitu Jadi Di proses Pro fase Satu ini Dia ada Lima Tahapan Yang lebih detail Gitu ya Ada leptokain Ada zigotain Ada pakiten Ada diplotain Dan diakinesis Nah Kias mata Atau Dibilangnya crossing over Gitu ya Jadi proses penyilangan Itu terjadinya Di proses diplotain Nih nih Kiasma Gitu ya Dimana Si Kromosomnya ini Saling nyilang Mulai nyilang Gitu ya Nah sedangkan Kalau diakinesis Ini udah nyilang Udah nyilang Dan akhirnya Nukleusnya udah mulai hilang Kayak gitu Gitu teman-teman Nah jadi Jawabannya adalah Proses diplotain Oke Gitu ya Nah kita sekarang Lanjut ke Nomor 54 54 Pernyataan yang benar Tentang teori Darwin Dan Lamarck Adalah sebagai berikut Ini adalah gambar Dari proses evolusi Menurut Lamarck dan Darwin Lamarck yang mana Darwin yang mana Lamarck itu yang atas Lamarck Kuncinya adalah Proses adaptasi Nah dari gambarnya ini Apa sih yang bisa kita ambil Jadi ceritanya disini Ada jerapah Ada jerapah Dia lagi makan Pohon-pohonan gitu ya Terus Dia tuh gak nyampe Jerapahnya Akhirnya mereka Berusaha keras Untuk bisa makan Daun-daunnya Nah lama-kelamaan Jerapah ini Lehernya tinggi Dan ketika dia Berreproduksi Anak-anaknya tuh Lehernya jadi tinggi juga Akhirnya Bisa dikatakan bahwa Adaptasi itu Diturunkan Kayak gitu Nah sedangkan Teorinya Darwin Teorinya Darwin Darwin bilang Kalau jerapah-jerapah itu Awalnya pendek Lehernya Gitu kan Dan ada yang panjang Jadi udah macem-macem Dari awal Gitu Nah Akhirnya ya Ketika macem-macem itu Kan daun-daun itu Udah mulai dimakan kan Dari makan nih Set 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 Pas dimakan ternyata Makin tinggi tuh sisanya Ketika makin tinggi Yang pendek ternyata Tidak mampu untuk makan Karena udah mulai ketinggian Akhirnya cuman Jerapah yang Berleher panjang Yang dia itu bisa makan Pohon-pohonan Atau daun-daunan Nah Jadi Akhirnya Yang bisa berreproduksi Yang bisa punya anak Cuman yang tinggi doang Kayak gitu Nah itu disebutnya Dengan proses Seleksi alam Gitu Dari sini kita bisa lihat Bahwa Jawaban yang paling tepat Kalau Kalian baca Gitu ya Kalau kalian baca adalah Yang A Gitu ya Narmark berpendapat bahwa Dulu leher jerapah pendek Tetapi karena pertumbuhan yang Dimakannya semakin tinggi Lehernya menjadi panjang Dan diwariskan kepada Keturunannya Kayak gitu Jadi ini kuncinya adalah Adaptasi Oke Gitu ya Sekarang kita Lanjut ke Nomor Lima Lima Komponen pada sitoplasma Yang ditemukan Pada sel prokaryotik Dan eukaryotik Yang tersusun atas Serat protein Adalah Oke Kita harus tahu dulu Istilah-istilah ini ya Apa itu Histon Ini Muren Murein Terus ada Chromatin Ada nukleosom Dan juga ada Sitoskeleton Nah Kita lihat Bahwa Disini Ada kata Apa nih Ini Ini apa nih Ini tuh adalah Bakteri gram positif Dan gram negatif Dimana Ini adalah bagian dari Kelompok monera Nah monera kan kebagi jadi dua ya Monera tuh ada dua Ada Arkae bakteria Arkae bakteria Dan ada Eubacteria Nah Dan monera ini adalah Pro Karyot Gitu Sedangkan Empat kingdom lainnya Apa aja itu Protista Terus Fungi Apa lagi Plantae Dan juga Animalia Mereka semua Adalah Mereka semua Termasuk Eukaryot ya Eukaryot Gitu Jadi Ternyata Eubacteria Ini ada Gram positif Dan negatif Yang mana Ada peptidoklikan Kan Ada peptidoklikan Nah Kenapa coba Ngejelasin ini Karena peptidoklikan Nama lainnya Adalah Murein Gitu Jadi Murein ini Adalah peptidoklikan Sebenernya Teman-teman Satu Berarti dia cuman adanya Di prokaryot doang ya Bukan di eukaryot Ini berarti salah kan Kedua Histone 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 tuh apa Chromatin tuh apa Nukleoson tuh apa Nah kita harus tau Gambar lainnya Nah disini ada gambar Dari Ini apa nomor satu Satu itu DNA Nah DNA ini Dia akan Melilit Protein Nah yang bulat-bulat ini nih Yang bulat-bulat ini Ini ada protein Yang tujuannya untuk Memberikan nutrisi gitu ya Buat si DNA Kalau dia Kurang makan gitu lah Istilahnya gampangnya nih Namanya adalah Histone Gitu Sedangkan Chromatin Chromatin itu berarti Benang ini Benang DNA ini Yang melihat dengan histone gitu ya Jadi Kurang lebih gambarnya ini Kayak 3 atau 4 gitu ya Nah ini benang Chromatin Gitu ya Benang Chromatin Gitu Akhirnya jadilah Chromosom Gitu Nah Kalau kita lihat Disini berarti Chromatin ini Tau gak dimana Ini berarti adanya di nukleus ya Cuman ada di nukleus Inti sel gitu Inti sel Sedangkan inti sel berarti Cuman dimiliki sama eukaryot Nah nukleusom itu juga sama Di nukleus gitu Berarti cuman ada di eukaryot Berarti nukleusom salah Chromatin salah Histone juga salah Gitu Sisanya apa Sisanya ya A Sitoskeleton Skeleton tuh kayak Tulang Atau kerangka gitu ya Nah jadi sitoskeleton Dari kata sito Dan juga skeleton Skeleton itu tulang Sito itu sel Berarti kerangka dari sel Dan ini ada Di dua-duanya Di prokaryot ada Di eukaryot juga ada Gitu Jadi jawabannya adalah yang A Oke kita lanjut Ke nomor 56 Interaksi kompetisi akan terjadi Apabila relung dasar Dari dua spesies yang berbeda Saling selingkup Sebab Selingkupan merupakan Relung yang sesungguhnya Dari dua spesies tersebut Oke Kita harus tau dulu Definisi dari Beberapa kata yang ada disini Pertama ada definisi dari Relung Relung tuh apa sih Gitu Satu Dua Selingkup Selingkup tuh apa sih Ya kan Terus Udah Dua ini deh Apa itu selingkup Dan apa itu Relung gitu ya Nah Gampangnya Kita lihat gambar ini Nah jadi Relung itu adalah Tempat tinggal Tempat tinggal Loh Terus apa Bedanya sama habitat Habitat juga tempat tinggal Iya betul Jadi Relung Itu adalah Bagian dari Habitat Nah ini habitat Misalnya Habitat burung-burung itu ada dimana Di hutan Gitu Nah Relung Itu menjelaskan lebih detail Misalnya Burung Burung Cap May Itu adanya sukanya di atas Gitu ya Atau misalnya Burung Woodpecker Sukanya di dalam Batang pohon Gitu Nah jadi Relung itu Ada di bagian Dalam habitat Memperjelas Spesifikasi dari Habitatnya Sebuah individu Kayak gitu ya Gitu Terus misalnya Belut Belut itu habitatnya dimana Di sawah Relungnya dimana Ya di dalam Lobang gitu ya Di dalam Air gitu ya Kayak gitu Nah kurang lebih Seperti itu Nah pertanyaannya Selingkup itu apa Selingkup Selingkup itu Dekat Atau gampangnya Adalah lingkup Gitu ya Saling melingkupi Gitu Jadi ketika ada Sebuah relung Terus itu ada Relung lagi gitu ya Berarti ini Saling selingkup gitu ya Jadi kayak Diagram fan Gitu Nah Jadi penemu Dari relung ini Namanya adalah Hakkison lah Kalau gak salah Dipanggilnya Hakkison Dan dia membagi Relung Menjadi dua Relung Jadi ada dua Yang Asli Gitu ya Atau relung dasar Gitu ya Dasar Sama Dan nyata Nah dia bilang Kalau relung dasar Setiap individu itu Dasarnya Memiliki tempat tinggal Kayak gitu Dasarnya Realitanya Setiap individu itu Akan memiliki Satu tempat tinggal Yang sama Dan akhirnya Bisa jadi Menjadi predator Salah satunya Kayak gitu Nah gitu ya Jadi kalau kita lihat Di sini Pernyataan pertama Interaksi kompetisi Akan terjadi Apabila relung dasar Dari dua spesies yang berbeda Saling selingkup Berarti bener dong Awalnya relung dasar nih Tiap individu kan Ternyata Saling selingkup Saling melingkupi Gitu ya Berarti Bakal jadi kompetisi kan Mereka bakal Nyari makanan yang sama kan Nah Berarti yang ini bener nih Pernyataan pertama ini bener Kedua Sebab selingkupan Merupakan relung yang sengguhnya Bener juga Karena Kenyataannya Relung nyata Pasti setiap individu Bakal ada kompetitornya Gampangnya sih Kayak gitu Jadi kalau yang selingkup dasar itu Kayak teori doang Gitu loh Jadi Ini benar Benar dan Saling berhubungan Saling berhubungan ya Berarti jawabannya adalah Yang A Benar Benar Berhubungan Gitu Oke Lanjut Ke nomor 57 57 Sekarang Kerja saraf simpatis Selalu berlawanan dengan Saraf parasimpatis Sebab Saraf simpatis Dan saraf parasimpatis Bekerja bersama-sama Dalam mempertahankan kondisi Hemostatis tubuh Homeostatis itu apa? Homeo itu dari kata Homo Yang artinya sama Homo Sama Dan statis artinya diam Nah jadi Intinya adalah proses Kesertimbangan Kesertimbangan Jadi Kemampuan tubuh Untuk membuat Tubuh itu seimbang Proses masuk dan keluarnya Itu sama Kayak gitu Nah Kita lihat Nah disini adalah proses Dari Parasimpatik dan Simpatik gitu ya Kita lihat Contohnya misalnya disini Parasimpatik itu Menyempitkan pupil mata Simpatik Meloburkan pupil mata Terus Parasimpatik Perangsang kelenjar ludah Ini menghambat Sekresi kelenjar ludah Dan seterusnya Kalau dibaca Ini berarti selalu kebalikan Nah berarti Tujuannya apa Tujuannya untuk Bisa menyeimbangkan Ketika misalnya Kita lagi deg-degan Ada jantung Eh ada Saraf yang membuat Deg-degan itu Jadi makin kenceng lagi Ada yang membuatnya Jadi lebih lambat Kayak gitu Nah gitu ya Jadi Ini membuat kita Jadi lebih seimbang Hidupnya gitu ya Nah berarti Nomor 1 benar Nomor 2 Juga benar Gitu ya Gitu Dan ini berhubungan gak? Berhubungan Gitu ya Jadi simpatis dan parasimpatitis Eh simpatis Itu bekerja sama Untuk mempertahankan Kondisi homeostatis Begitu Oke berarti Jawabannya adalah Yang A Gitu ya Oke kita lanjut Ke nomor 58 Polisakarida Lipid dan protein Memiliki persamaan Polisakarida itu Gampangnya adalah Atau Makromolekulnya gitu ya Adalah Karbohidrat gitu ya Karbohidrat Terus Lipid Terus juga sama protein Protein Ini semua adalah Makromolekul Makromolekul Sedangkan mikromolekulnya Ya mikromolekulnya apa? Kalau dipecah nih Ini kalau dipecah apa? Dipecah apa? Dipecah apa? Kalau lipid jadi apa lipid? Lipid jadi Asam lemak Asam lemak Plus Gliserol Terus kalau polisakarida Jadinya Sakar Sakar gitu ya Monosakarida Atau bisa dibilang Gluposa Gampangnya Gluposa Kalau protein Jadinya asam amino Nah kita lihat ya Nah disini kita lihat Juga ada proses Hidrolisis dan Dehidrasi Ini apa nih? Nah kita harus tau dulu ya Nah disini Dehidrasi Tandanya Sebuah senyawa Itu akan Kehilangan H2O Ya kayak orang haus Gitu ya Dehidrasi Sedangkan kalau hidrolisis Dia akan Ditambahkan H2O Sehingga akan terjadi Perpecahan Gitu ya Dari kata hidro Dan lisis Lisis itu artinya Pecah hidro itu berarti Ya air maksudnya ya Jadi air akan membuat Sebuah senyawa menjadi Terpecah gitu Tapi ketika air itu Dicopot Maka Sebuah senyawa akan Bergabung Kalau bergabung berarti apa? Berarti ini adalah Anabolisme Dari yang sederhana Bisa menjadi Senyawa kompleks Gitu ya Sedangkan kalau Hidrolisis Ini adalah proses Katabolisme Berarti senyawa yang kompleks Dia menjadi Sederhana Gitu Nah kita lihat Dari proses Eh dari pernyataannya Satu Disintesis sebagai Hasil dari Pembentukan Ikatan peptida Apakah kesamaannya Dari peptida semua? Salah ya Peptida itu kan Polipeptida gitu Polipeptida kan Dari asam amino Asam amino Cuman buat protein Berarti ini salah Gitu Harusnya tiga-tiganya Yang dicari kan Persamaannya Dua Dipecah menjadi Monomer Oleh reaksi Hidrolisis Dipecah Dipecah itu berarti Apa? Katabolisme Ya kan Oleh reaksi Hidrolisis Hidrolisis Berarti Benar Nah gitu ya Tiga Didekomposisi Menjadi subunit Dengan reaksi Dehidrasi Didekomposisi Itu berarti Dipecah gitu ya Dengan proses Dehidrasi Salah ya Salah Empat Disintesis Disintesis berarti Dibuat Digabung gitu ya Dari monomer Monomer ini berarti Apa? Mikromolekul Mikromolekul Yang kecil-kecil ya Menjadi Makromolekul Oleh reaksi Dehidrasi Dehidrasi Anabolisme Pembentukan Berarti ini juga betul Gitu Nah berarti Jawabannya adalah 2,4 Gitu Oke 2,4 itu berarti apa? C ya Oke Kita lanjut ke nomor 59 Ikatan hidrogen Pada molekul DNA Menghubungkan Ingat DNA 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 itu berarti AT Sama GC Kalau Urasil itu dimana? Urasil Berarti Di RNA Oke kita lihat dari Struktur DNA Yang ada disini Nah disini ada Ikatan pospat Ada 3 nih Ingat-ingat Pertama pospat Terus ada Gula Deoksiribosa Dan Basa nitrogen Nah timin Sama adenin Dia berikatan Dengan 2 ikatan Hidrogen 1,2 Sedangkan Buanin dan sitosin Dia berikatan 3 Ikatan hidrogen 1,2,3 Oke gitu ya Sekarang kita lihat Pernyataannya 1 Adenin dan sitosin 3 Adenin itu sama timin Jadinya Bukan 3 ikatan hidrogen Berarti ini salah Adenin dan urasil Mohon maaf Urasil itu adanya di Dimana? Di RNA RNA ya Berarti ini salah 3 Guanin dan sitosin Dengan 3 ikatan hidrogen Yang 3 itu Guanin sama sitosin Ini 2 Berarti kalau 2 harusnya Adenin sama timin Berarti ini salah juga Tempat guanin dan sitosin Dengan 3 ikatan hidrogen Nah Ini benar Guanin dan sitosin 3 ikatan hidrogen Oke Berarti jawabannya hanya 4 Kalau hanya 4 Berarti yang D Oke gitu ya Lanjut ke nomor 60 Inseminasi buatan Inseminasi buatan Pada hewan ternak Bertujuan untuk Inseminasi itu apa sih? Inseminasi itu adalah Proses Fertilisasi Gampang ya Fertilisasi buatan Jadi ada sapi Sapi jantan Diambil spermanya Terus diinjeksikan Ke dalam sapi betina Gitu ya Oleh manusia Secara sengaja Gitu Nah gitu Jadi disebutnya Buatan gitu ya Nah pertanyaannya adalah Satu Meningkatkan kualitas Anakan Bener gak sih? Bener Kenapa? Karena kita bisa Memilih bibit unggul Gitu ya Kita bisa Memilih sperma Gampang ya Kita bisa memilih sperma Mana sih Yang bagus Gitu Yang berkualitas Karena kalau misalnya Gak berkualitas Gak bakal diambil Kalau berkualitas Oh ini sapinya sehat Badannya besar Yaudah kita ambil Makanya akhirnya Kualitas anaknya bisa Membaik Dua Meningkatkan kinerja Reproduksi Bener juga Gitu Kenapa? Karena Ketika kita bisa Mengatur Reproduksi Si sapi betina Gitu ya Kita bisa atur Si betina ini Dalam setahun Bisa reproduksi Dua kali Atau tiga kali Gitu ya Kan kalau seandainya Kita nunggu Sapi jantannya Dekat sama sapi betina PDKT Cetingan Terus ya Bakal lama gitu ya Apalagi harus Nunggu dia Di ghosting dulu kan Pacaran dulu Ya Macem-macem lah Butuh Waktu Dan akhirnya Kinerjanya Gak bisa ditingkatkan Gitu Jadi kalau seandainya Dibuat Gitu ya Atau buatan Itu bisa Ditingkatkan kinerjanya Tiga Mengatur waktu perkawinan Bener juga ya Karena perkawinannya Bisa Dideketin gitu ya Disingkatkan gitu Terus misalnya Ketika misalnya Si sapinya Udah melahirkan Ya terus kawinin lagi Gitu Jadi bisa lebih cepat Reproduksinya Empat Menyeragamkan genetik Hewan ternak Bisa gak diseragamkan? Gak bisa Kenapa? Karena ini ada proses Fertilisasi Penggabungan Sel sperma Dengan Sel telur Yang mana Kalau dari sini Akan ada proses Penggabungan Fusi Terus kita gak tau Nanti anaknya Bakal jadi apa Gitu kan Sperma dan sel telur Terus nanti ada proses Apa ya Proses Gabung Kromosom Sperma Sama sel telur Terus kita gak tau Mana yang dibuang Mana yang enggak Kita juga gak tau Sperma Yang mana Yang bakal bergabung Sama sel telur Yang mana Gitu kan Anaknya bakal Sangat ini Sangat Sangat banyak Kemungkinannya Gitu Cuman yang jelas Ketika dia sumber Kromosomnya dari Sati yang berkualitas Berarti anaknya Bakal berkualitas Cuman gak Seragam Kayak gitu Seragam itu apa Berarti Seragam itu Kalau seandainya Cloning Nah cloning ini Baru Si anaknya seragam Gitu ya Jadi Ada Sel yang 2N Sifatnya 2N Dimasukkan ke Sel telur Dimasukkan Ke Dalam sel telur Yang Kosong gitu ya Ini sel telur kosong Terus abis itu Akhirnya tetap Jadi 2N Terus jadi Anak Gitu ya Nah anaknya ini Akan sama dengan Si induk Yang memberikan Donor Kromosom Kayak gitu Donor inti sel Donor nukleus Gitu Nah gitu Jadi ini Salah 1 2 3 1 2 3 1 2 3 berarti apa 1 2 3 berarti Yang A Gitu ya Oke Beres Oke Thanks for watching Bisa di like Dan subscribe Buat ngedukung channel ini Bye 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 Terima kasih.